Intro Sebanyak 1.500 masyarakat yang tergabung dalam keluarga penerima manfaat di Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara menikmati pelaksanaan pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo Acara yang dikemas dalam bentuk bakti sosial dan NKRI peduli itu juga diisi dengan pemberian bantuan pertanian bagi warga yang gagal panen akibat kekeringan beberapa waktu lalu Ada pula motor berkoolbox untuk 7 orang penjual ikan keliling di Kecamatan Kuandang dengan nilai 142 juta rupiah Mantan Bupati Gorontalo Utara itu mengatakan pasar murah ini akan sangat lebih menguntungkan masyarakat jika bisa diikuti juga oleh pemerintah daerah Karena mengingat tiap kabupaten kota di Gorontalo juga memiliki APBD yang mumpuni untuk menggelar hal serupa Seperti pelaksanaan pasar murah sebelumnya, Pemprov melalui Dinas Kumparindak menjual 7 bahan pokok seperti beras 5 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 liter, dan telur 10 butir Ada juga bawang merah, bawang putih, dan ricah masing-masing setengah kilogram Semuanya dijual paket Rp55.000 atau serba Rp5.000 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!